Katakan bersama saya, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Paulus dalam kitab Galatia mengatakan, ketika saudara menerima roh kudus, sekali lagi saya ulangi, ketika saudara menerima roh kudus, saudara menerima roh kudus, apakah karena saudara melakukan hukum Taurat, atau karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil? Yang mana? Apakah karena saudara melakukan hukum Taurat, saudara menerima roh kudus, apakah karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Selanjutnya Paulus mengatakan, Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu. Apakah karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi tidak ada seorang pun diantara saudara yang diselamatkan, tidak ada seorang pun diantara saudara yang diberkati, tidak ada seorang pun diantara saudara yang disembuhkan, karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada sesuatu apapun yang saudara kerjakan Tidak ada sesuatu apapun yang saudara lakukan Semuanya karena kasih karunia Melalui pemberitaan injil Yang percaya boleh bilang amin Jadi caranya Allah menyelamatkan saudara Caranya Allah menyembuhkan saudara Caranya Allah memberkati saudara Adalah melalui pemberitaan injil Jadi melalui pemberitaan injil Allah menyelamatkan Allah menyembuhkan Allah memberkati saudara Jadi pastikan setiap kali saudara datang ke gereja, yang saudara dengar adalah Injil. Kenapa? Kalau saudara dengar Injil, saya punya kabar baik, maka berkat Tuhan, keselamatan, kesembuhan akan datang berlimpa-limpa dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, hari ini saya mau berbicara tentang kota perlindungan. Ini kota perlindungan, pernah dengar kota perlindungan? Dalam perjanjian lama pernah baca Alkitab? Ketemu kota perlindungan? Atau gak pernah? Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang kota perlindungan. Kota perlindungan tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Yesus. Jadi perjanjian lama merupakan gambaran, perjanjian baru adalah yang sesungguhnya, dan semua Alkitab saudara tidak lain dan tidak bukan semuanya berbicara tentang anaknya, tentang Yesus. Perjanjian baru berbicara tentang Yesus, tapi perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tapi di dalam perjanjian lama, Yesus disembunyikan di dalam gambaran. Betul? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kota perlindungan, ini merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus. Nah, saya maksudnya mengerti, kota perlindungan bukan idenya manusia. Kota perlindungan dibangun bukan karena idenya manusia, tapi kota perlindungan adalah idenya siapa? Idenya Tuhan. Amin. Tuhan berbicara kepada Yosua, yang pernah disampaikan kepada Musa, bahwa bangsa Israel harus membangun, ada enam kota perlindungan, nanti kita lihat. Ada enam kota perlindungan. Nah, kota ini dibangun untuk orang-orang yang membunuh secara tidak sengaja. Kalau ada orang yang membunuh secara tidak sengaja, dia harus melarikan diri ke kota ini. Nah, sesungguhnya kota perlindungan merupakan gambaran tentang Yesus. Mungkin seorang berkata, tapi Pak, bukankah orang-orang Yahudi membenci Yesus secara sengaja? Bukankah orang-orang Yahudi menangkap, menyerahkan Yesus kepada orang-orang Romawi secara sengaja? Bukankah mereka mencambuk Yesus, membunuh Yesus secara sengaja? Betul, mereka melakukan segala sesuatunya, membenci, menangkap, mencambuk, menyalip Yesus secara sengaja. Tapi, tahukah saudara, bahwa Yesus melihat semuanya ini sebagai sesuatu yang tidak disengaja? Betapa Bapak saudara, betapa Bapak saya, betapa Tuhanmu, Tuhan saya adalah Tuhan yang murah hati. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, waktu Yesus mati di atas kayu salib, alam membuat Yesus menjadi kota perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya punya kabar baik, saudara, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, hari ini kamu ada dalam kota perlindungan dan kamu terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan satu apapun. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, kita lihat Yesus pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesus demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Sekali lagi saya ulangi, saya bacakan. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan siapa? Musa, ayat yang ketiga, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Nah, kalau saudara kembali ke zaman ini, kalau saudara membunuh orang secara tidak sengaja, maka sanak keluarga dari orang yang saudara bunuh punya hak untuk mengejar dan membunuh saudara. Darah ganti darah. Mereka menamakan ini sebagai keadilan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menyukai hal ini. Tuhan memiliki keadilan tersendiri. Kalau Tuhan tidak memiliki keadilan tersendiri, dunia ini akan kacau balahur. Betul? Tuhan tidak menyukai mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Tuhan memiliki keadilan tersendiri. Tuhan lebih menyukai pengampunan. Tidak ada yang bilang amin. Tuhan lebih menyukai pengampunan. Belas kasih, mersih, kasih karunia. Amin. Nah, dunia tidak mengerti apa itu kasih karunia. Saya percaya satu-satunya tempat yang mengerti kasih karunia adalah gereja. Nah, kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, kalau orang berbuat sesuatu yang salah, ini sangat luar biasa sekali. Saya pelajari ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ini terjadi sama anak-anak. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, ketika orang berbuat sesuatu yang salah, mereka tahu, anak-anak pun tahu, bahwa setelah mereka berbuat sesuatu yang jahat, maka mereka tahu, sesuatu yang jahat akan datang kepada mereka. Sesuatu yang jahat akan mengejar mereka. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak setelah mereka berbuat sesuatu yang salah. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, Mereka merasa penuntut tebusan darah akan datang kepada mereka. Yang dimaksud dengan penuntut tebusan darah disini adalah keadilan. Keadilan yang menuntut pembalasan atas perbuatan salah yang saudara lakukan. Tetapi tahukah saudara? Untuk dosamu, untuk dosa saya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua tuntutannya sudah dibayar lunas. Sehingga kabar baiknya malam hari ini. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus, saudara dan saya sudah dibebaskan dari tuntutan. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kananmu kamu sudah dibebaskan dari tuntutan. Oke jadi kota perlindungan, perhatikan baik-baik, berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Bukan idenya manusia, tapi ini idenya Tuhan. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya dan ia akan diam pada mereka. Saya masih sudah mengerti kota perlindungan dibangun oleh imam, kemudian dikelola oleh imam. Nah bagaimana hidupnya imam-imam Allah pada saat itu? Saya percaya Allah mau imam-imamnya mendapatkan semua yang terbaik. Amin? Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pengurapan yang terbaik. Artinya apa? Imam-imam memiliki gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, dan minyak yang terbaik. Nah orang-orang yang membunuh secara tersengaja, yang melarikan diri ke dalam kota ini, yang hidup dalam kota ini, mereka, saya percaya, mereka hidup. Mereka menerima segala sesuatu, sama seperti yang imam terima. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, minyak yang terbaik. Dengan kata lain, mereka hidup sebagaimana layaknya seorang imam hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Nah ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan demikian. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Soalnya bisa lihat gambarnya. Apabila penuntut tebusan darah mengejar dia, maka ia tidak akan diserahkan kepada penuntut tebusan darah. Kalau soalnya lihat gambar ini, soalnya bisa merentungkan kasih Tuhan. Ketika soalnya berbuat sesuatu yang salah, seharusnya penuntut tebusan darah akan datang menuntut saudara. Tapi ketika saudara ada dalam Yesus, ketika soalnya berbuat sesuatu yang salah, maka Yesus akan berdiri di depan saudara, dan ia berkata, no. Soalnya bisa lihat kasih Tuhan di sini? Amin. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus. Saudara dan saya yang ada dalam kotak perlindungan. Saudara aman, terpelihara sempurna. Sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Tetapi orang yang melarikan diri ke dalam kotak perlindungan yang membunuh secara tidak sengaja, perhatikan baik-baik, kalau saudara baca ayat selanjutnya, orang ini gak bisa tinggal selama-lamanya dalam kotak perlindungan ini. Kenapa? Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Ia harus tetap diam di kota itu sampai kapan? Sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Kapan dia akan dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili? Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Jadi sampai kapan orang yang membunuh secara tidak sengaja ini bisa tinggal dalam kota perlindungan? Sampai kapan? Sampai imam besarnya mati. Mati. Ketika imam besarnya mati, dia harus pulang ke kotanya untuk diadili. Darah ganti darah. Mungkin sudah berkata, ya ini gambaran. Gambaran tidak lebih baik daripada yang sesungguhnya. Gambaran tidak lebih sempurna daripada yang sesungguhnya. Siapa yang dimaksud dengan imam besar disini? Siapa imam besar, saudara? Siapa imam besar saya? Yesus. Yesus memang mati. Tapi ingat baik-baik, Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah Allah membangkitkan Yesus, apa yang Allah lakukan sama Yesus? Ya berani pasal tujuh. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tetapi ia dengan sumpah. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak perlu bersumpah. Kenapa? Karena di bibirnya tidak ada dusta. Kenapa dia bersumpah? Karena dia ingin memberikan jaminan ganda sama saudara. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Amin. Diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Diucapkan oleh dia, siapa? Bapak berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada anaknya, Yesus. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Apa yang Bapak katakan, engkau, Bapak berkata kepada Yesus, Engkau adalah imam untuk berapa lama? Selama-lamanya. Yesus memang mati. Tapi Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, Bapak berkata kepadanya, Aku bersumpah dan aku tidak menyesal. Kamu imam besar selama-lamanya. Dan siapa imam besar saudara? Siapa imam besar saudara? Yesus. Dan Yesus tidak akan pernah mati lagi. Artinya apa? Saudara dan saya bisa tinggal dalam kota perlindungan selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Yuk berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kini, karena saudara kamu aman, terpelihara sempurna. Selama-lamanya. Amin. Ini gambaran. Gambaran memang tidak lebih sempurna dari yang sesungguhnya. Orang yang membunuh secara tidak sengaja, Dia melarikan diri ke dalam kota perlindungan sampai berapa lama? Sampai imam besarnya mati. Kalau imam besarnya mati, dia harus kembali ke kota asalnya untuk diadili. Tapi ini gambaran. Tidak lebih baik daripada yang sesungguhnya. Imam besarmu, imam besar saya. Memang pada awalnya dia mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, Bapak bersumpah. Dan dia tidak akan pernah menyesal. Dia berkata kepada anaknya, engkau adalah imam besar. Berapa lama? Dia tidak akan pernah mati lagi. Artinya saudara dan saya yang percaya sama Yesus, Kamu ada dalam kota perlindungan selama-lamanya aman, terpelihara sempurna. Jadi ini adalah gambaran tentang siapa? Tentang Yesus saudara dan saya ada dalam kota perlindungan. Kamu tidak akan pernah diserahkan kepada penuntut tebusan darah. Kamu sudah bebas dari tentutan. Yang percaya boleh bilang amin. Kabar baik? Kabar baik? Bilang lagi sama kiri kananmu, Kamu aman, terpelihara sempurna selama-lamanya. Nah hari ini saya ingin memberikan gambaran yang lain tentang kota perlindungan. Kota perlindungan bukan hanya berbicara tentang Yesus. Bukan hanya merupakan gambaran tentang Yesus. Tapi kota perlindungan juga berbicara tentang gereja. Sudah siap diberkati? Perhatikan baik-baik ayat yang ketujuh sampai sembilan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan. Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiriat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer, di Padanggurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Bisan dari suku Manashe. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penutup tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Amin. Jadi sekali lagi saya ulangi, kota perlindungan bukan hanya berbicara tentang Yesus. Yesus memang kota perlindungan saudara-kota perlindungan saya. Tapi hari ini saya ingin memberikan gambaran yang lain tentang kota perlindungan. Kota perlindungan berbicara tentang gereja. Seberapa banyak diantara saudara yang percaya bahwa gereja bukan idenya manusia. Gereja adalah idenya Tuhan. Gereja, tubuh Kristus, adalah kota perlindungan dimana saudara dan saya adalah imam-imamnya. Tidak ada yang bilang amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, kesempatan yang terakhir. Gereja, tubuh Kristus, adalah kota perlindungan dimana saudara dan saya adalah imam-imamnya. Amin. Oke, saudara dan saya adalah imam-imamnya. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat tulsa orang yang bersalah datang ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat perlindungan buat mereka. Amin. Tempat ini adalah tempat perlindungan buat mereka. Itu sebabnya kalau saudara baca di koran, nonton di TV, kalau ada orang berdosa, orang berbuat salah, sebisa mungkin, kalau saudara kenal, bawa mereka ke sini. Tuhan Yesus menanti mereka di sini. Tuhan Yesus mau memulihkan mereka. Mau memberkati mereka. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus juga sudah mati menanggung malu buat mereka. Bawa mereka ke sini. Tuhan siap menanti mereka. Memulihkan mereka. Memberkati mereka. Nah, saya mau sudah mati. Gereja, tubuh Kristus, itu bukan gedung. Gereja bukan gedung. Gereja adalah saudara dan saya. Kalau saudara datang ke tempat ini, kalau saudara datang ke tempat ini, tempat ini gereja. Mati saudara pulang, tempat ini kosong. Ini gedung. Bukan gereja. Jadi gereja adalah saudara. Gereja adalah jemaat. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi tempat ini, di mana tempat saudara berkumpul malam hari ini, tempat di mana saudara berkumpul malam hari ini, City Hub Harton Tower, lantai UG. Ini adalah kota perlindungan yang namanya Bethesda. Amin. Dan di luar sana ada begitu banyak kota-kota perlindungan yang lain. Bagi orang-orang berdosa, yang mau dipulihkan dan mau hidup, sebagaimana layaknya seorang imam hidup. Ingat baik-baik, gereja, tubuh Kristus, bukan idenya manusia, tapi gereja, tubuh Kristus, ada idenya Allah di dalam gereja. Perhatikan baik-baik, Ephesus, pasal 1. Dan segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Siapa yang meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus? Bapaknya. Betul? Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Yesus adalah kepala. Dari segala yang ada. Jemaat, gereja, gereja, jemaat adalah tubuhnya. Yesus adalah kepala. Gereja, jemaat adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat, gereja adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Pertanyaan saya, dimana saudara bisa menemukan kepenuhan dia? Kepenuhan kasih karunianya. Kepenuhan kebaikannya. Dimana saudara bisa menemukan kepenuhannya? Di dalam gereja. Gereja, jemaat adalah yaitu kepenuhan dia. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi gereja, jemaat adalah Yesus adalah kepalanya. Gereja adalah tubuhnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, anggota tubuh Kristus, anggota tubuh Yesus, ada mata. Betul? Ada hidung, ada mulut. Setiap anggota tubuh, itu ada idenya. Tuhan bikin mata, Tuhan punya ide, kenapa Tuhan bikin mata? Tuhan bikin hidung, Tuhan punya ide, kenapa Tuhan bikin hidung? Ada mulut, ada idenya Tuhan. Mata untuk melihat, hidung untuk bernapas, mulut untuk makan, untuk berbicara, tangan untuk apa? Bekerja, memegang, kaki untuk berjalan. Jadi, masing-masing tubuh Kristus, ada idenya Tuhan. dan semuanya baik. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, ingat baik-baik, semua gereja baik. Saudara gak bisa bilang, oh mata untuk melihat, kaki untuk berjalan. Semuanya baik, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan. Saudara gak bisa, jangan bandingkan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Kalau saudara membandingkan, oh mata lebih baik dari kaki, apa jadinya kalau semuanya mau jadi mata? Apa jadinya kalau semua mau jadi kaki? Tidak. Masing-masing anggota tubuh Kristus, ada idenya Tuhan dalam sana. Dan semuanya baik. Jadi, semua gereja baik. Paling tidak saudara ada di gereja yang baik. Karena semua gereja baik. Amin. Jadi, ingat baik-baik, gereja adalah idenya Tuhan. Gereja adalah kota perlindungan. Gak ada satupun gereja yang sempurna. Saudara, boleh keliling dunia, gak ada satupun yang sempurna. Itu sebabnya jangan lihat gerejanya. Jangan lihat pendetanya. Tapi lihat kepalanya. Lihat kepalanya. Hanya dia yang sempurna. Amin. Itu sebabnya, jadi gereja adalah kota perlindungan. Betapa pentingnya saudara ada dalam gereja. Jadi, kalau saudara belum punya gereja, belum punya rumah. Rumah ini, kota ini, kota perlindungan, yang namanya Bethesda. Welcome you. Ada di kota ini. Amin. Itu sebabnya, kalau saya antar anak saya ke luar negeri, sekolah, yang pertama yang saya cari, saya cari gereja. Buat anak saya. Saya cari gereja. Akhirnya dia bisa menemukan satu gereja yang cocok buat dia. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah kota perlindungan. Kota perlindungan. Jangan surah berkata, wah karena disana gak ada Bethesda, saya gak mau gereja. Jangan. Cari. Karena itu adalah kota perlindungan saudara, itu adalah kota perlindungan saya. Saya kan buktikan sama saudara, bahwa gereja adalah kota perlindungan. Perhatikan baik-baik. Kembali ke ayat 7 dan 8. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan. Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim, dan Kiriat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di Padanggurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Bisan dari suku Manasye. Amin. Jadi ada berapa kota perlindungan tadi? Ada berapa kota perlindungan tadi saya katakan? Ada 6. Perhatikan baik-baik. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab, bukan untuk penumpuni Alkitab, tapi setiap nama yang muncul dalam Alkitab, ada artinya. Yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara, sama saya. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan, Kedes di Galilea. Kota yang pertama, perhatikan baik-baik. Kedes di Galilea di pegunungan Naftali. Kota yang pertama, Kedes. Kedes di Galilea di pegunungan Naftali. Dan, ini kota yang kedua, dan, Sikem di pegunungan Efraim. Dan, yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kiriat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Jadi ada 3 kota perlindungan yang kedua kita ketemukan. Kedes di Galilea di pegunungan Naftali. Kedes. Dan, Sikem di pegunungan Efraim. Yang kedua, Sikem. Dan, Kiriat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Ayat selanjutnya mengatakan, dan, di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser. Kota yang keempat, Beser. Di Padanggurun, di dataran tinggi dari suku Ruben. Dan, kota yang kelima, Ramot di Gilead dari suku Gad. Dan, yang keenam, Golan di Bishan dari suku Manaseh. Jadi ada berapa kota? Kota? Enam. Apa aja? Kedes, Sikem, apalagi Kiriat Arba yang di Hebron. Kemudian apa? Beser. Kemudian, Ramot. Yang terakhir, Golan. Sekali lagi, setiap nama yang muncul dalam Alkitab, ada artinya. Kalau kita lihat petanya, yang pertama, Kedes, yang kedua, Sikem, yang ketiga, Kiriat Arba di Hebron, yang keempat, Beser, yang kelima, Ramot Gilead, yang terakhir, Golan. Setiap nama yang muncul ada artinya. Apa artinya? Masing-masing, perhatikan baik-baik. Kedes, artinya sanctuary, tempat perlindungan, tempat suwakah. Betul? Sikem, 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 artinya apa? Shoulder, bahu. Kemudian apa lagi? Kiriat Arba di Hebron, artinya apa? Fellowship, berkumpul. Kemudian, Beser, artinya apa? Fortress, fortress, benteng, kemudian Ramot, artinya apa? High place, highly exalted, sangat dimuliakan. Kemudian yang terakhir, Golan, rejoicing, bersuka cita. Kalau saudara satukan kalimatnya tadi, Kedes, Sikem, kemudian Kiriat Arba, kemudian Beser, kemudian apa lagi? Golan, Ramot, kemudian terakhir Golan. Kalau saudara susun kalimatnya, urutannya tadi, sesuai dengan urutan. Tempat perlindungan, bahu, berkumpul, benteng, dimuliakan, bersukaria. Kalau saudara bikin kalimat, kalimatnya seperti ini. Sanctuary is his shoulder, offered in fellowship, a fortress to highly exalt us with rejoicing. Tempat perlindungan, perhatikan baik-baik. Adalah apa? Bahunya, yang didapat melalui fellowship. Kita sedang berfellowship hari ini. Berkumpul. Yang didapat melalui perkumpulan gereja, dalam bentuk yang lebih kecil, care group. Seberapa banyak yang ada tergabung dalam care group disini? Saya menghimbau saudara untuk tergabung dalam care group. Karena inilah kota perlindungan. Saudara butuh kota perlindungan. Amin. Sebuah benteng, untuk meninggikan kita dengan, bersuka cita. Eh, Yesus menawarkan bahunya buat surah buat saya. Tempat perlindungan adalah apa? Bahunya. Amin. Yang didapat melalui gereja. Itu sebabnya, saya katakan gereja adalah kota, kota perlindungan. Betapa pentingnya saudara tertanam di dalam gereja. Saudara yang belum tertanam, we welcome you di tempat ini. Amin. Sebuah benteng untuk meninggikan kita dengan bersuka cita. Yesus menawarkan bahunya sama saudara. Saudara yang letih, lesu, berbeban berat, ada begitu banyak masalah, yang gak pernah selesai sampai hari ini. Saudara burn out, saudara putus asa, malam hari ini Yesus menawarkan bahunya. Amin. Dia menawarkan bahunya. Waktu saudara pegang bahunya Yesus. Hanya pegang. Saudara gak perlu melakukan apapun. Hanya pegang. Waktu saudara pegang bahunya. Dia menawarkan bahunya. Saudara letih, lesu, berbeban berat. Yesus menawarkan bahunya. Waktu saudara pegang bahunya. Waktu dia angkat saudara. Waktu dia angkat saudara, maka saudara akan lebih tinggi daripada masalahnya. Saudara akan lebih tinggi daripada penyakitnya. Just resting in his shoulder. Just resting in his power. Maka dia akan meninggikan kamu dengan bersuka cinta. Lukas pasal 15. Perhatikan baik-baik. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun? Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan bersuka cita. Bergembira. In his shoulder with rejoicing. Saudara bisa lihat gambarnya? Saudara berpikir kalau saudara dibopong Yesus di atas bahunya, saudara yang senang, saudara yang bersuka cita. No. Yesus yang bersuka cita. Bukan kamu yang bersuka cita. Yesus yang bersuka cita. Amin. Itu sebabnya kita mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya Tuhan lebih senang mengambil posisi sebagai si pemberi. Tapi kebanyakan jemaat, saya mau memberi buat Tuhan, saya mau memberi buat Tuhan. No, no. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya Tuhan lebih senang mengambil posisi sebagai si pemberi. Amin Dan malam hari ini Dia mau memberikan Bahunya sama saudara Amin Saudara yang letih lesu Saudara yang berbeban berat Punya masalah, gak pernah selesai Sampai hari ini, gak pernah lihat Jalan keluarnya, sepertinya gak ada jalan keluar Tapi malam hari di tempat ini Tempat perlindungan Adalah bahunya Yang didapat Over Fellowship Melalui perkumpulan Kita sedang berfellowship hari ini Dan malam hari ini, dia mau menawarkan Bahunya sama saudara Dan dia hanya minta Saudara pegang bahunya Just resting in his shoulder Just resting In his power Saudara sedang dalam posisi rest hari ini Duduk, sudah hanya mendengarkan Resting in his power Resting in his word Dalam firmannya Amin Dan dia akan meninggikan kamu Ketika saudara pegang bahunya Just resting Pegang Tapi waktu dia angkat kamu Kamu akan lebih tinggi daripada penyakit Kamu akan lebih tinggi daripada masalahmu Maukah saudara hari ini memberikan space Memberikan ruang Kepada Yesus Sebagai pemberi dalam hidupmu Dan malam hari konteksnya adalah Dia memberikan bahunya Amin Dia memberikan bahunya Tetap datang ke gereja Just resting Duduk, dengar Tergabung dalam care group Yang belum tergabung Saya himal Tergabung dalam care group Di sana ada imam Di sini ada imam Di care group ada leader Ada imam Dia akan memberikan kekuatan kepadamu Just resting In his shoulder Dia akan meninggikan kamu Dengan bersuka cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!